Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh akan menggunakan ruang perawatan pasien thalassemia untuk merawat pasien COVID-19. Dan sebaliknya para pasien thalassemia dan onkologi akan dipindahkan ke gedung lain di rumah sakit tersebut. Hal itu disampaikan Direktur RSUDZA, Dr. Israfir Mansyah, usai menerima kunjungan sekretaris daerah Aceh Takwallah yang datang meninjau ruang rawatan thalassemia dan onkologi anak di rumah sakit itu pada Kamis 26 Agustus 2021. Kedatangan Sekda Takwallah yang didampingi Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh Mohamad Ispanto itu untuk melihat langsung ruangan rawatan tersebut yang akan dialih fungsikan sebagai tempat rawatan pasien COVID-19. Keputusan itu diambil terkait tren peningkatan kasus positif COVID-19 di Aceh dan banyaknya pasien COVID-19 yang ditangani rumah sakit tersebut. Dr. Isra mengatakan bahwa dalam satu bulan terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 dan dampaknya angka kunjungan warga terkait kasus COVID-19 ke rumah sakit itu juga terus meningkat, baik kunjungan rawat jalan maupun rawat inap. Karena itu, kata Dr. Isra, perlu ada upaya penambahan kapasitas dan layanan rumah sakit, baik itu penambahan ruangan, tempat tidur, serta fasilitas pendukung lainnya. Sesuai rencana, kata Dr. Isra, ruang thalassemia tersebut akan bisa digunakan sebagai tempat rawatan pasien COVID-19 pada selasa depan. Sementara sekarang ini, pihaknya sedang melakukan berbagai persiapan termasuk memberikan sosialisasi kepada para perawat yang selama ini menangani pasien thalassemia terkait pemindahan ruangan. Dr. Isra juga menyampaikan saat ini tempat tidur yang tersedia untuk pasien COVID-19 di rumah sakit itu berjumlah 208 unit. Dan sementara itu, setelah penggunaan ruang thalassemia, jumlah tempat tidur nantinya akan bertambah menjadi total 253. Terima kasih telah menonton!